Intro Memasuki bulan April dan minggu yang kita tunggu-tunggu Yaitu terkait dengan rilis data yang paling penting Yang sangat-sangat penting dan juga sangat menggerakkan sentimen market tentunya Dan itu adalah non-vampiral Tapi tunggu dulu Sebelum itu ada beberapa hal yang juga harus anda ketahui Dan termasuk salah satunya adalah terkait dengan tindakan apa yang akan dilakukan oleh BOJ Karena mengingat dalam 2 minggu terakhir Setidaknya saya mencatat Setiap kembali naik sampai level 151,80an Atau bahkan 151,90an Dia ditekan turun Tapi sayangnya tidak berhasil untuk turun lebih lanjut So ada apa gerangan dan bagaimana kira-kira tanda-tanda yang harus kita pahami Untuk potensi intervensi tersebut Ini dia ulasannya Ya penggerak sentimen di minggu lalu Kurang lebih ditutup dengan data PCI yang dirilis di hari Jumat Sayangnya mayoritas market kali itu masih libur Dan Good Friday saya rasa hanya bergerak terbatas Untuk mata keuang ataupun forex Tapi untuk indeks saham relatif ditutup Sehingga kita tidak mendapatkan kabar terbaru Tapi pagi ini semuanya dibuka dengan gap Nah salah satu penyebabnya adalah data dari inflasi PCI yang dirilis di hari Jumat yang lalu Dan ternyata data menunjukkan angka inflasi inti ataupun inflasi bulanan Kecenuhannya mengalami penurunan Dan itulah yang membuat kenapa pasar bereaksi cukup fantastis ya Euforianya menganggap bahwa ini adalah tanda-tanda bahwa inflasi sudah mulai melunak Tentunya persis dengan apa yang ditampaikan oleh Powell dan juga kawan-kawan Dalam pertemuan FMC sebelumnya Bahwa mereka akan menantikan tanda-tanda lebih lanjut terkait dengan inflasi tersebut Dan salah satu data atau figur inflasi yang sangat menantikan oleh para pejabat threat adalah PCI Dan ini berarti otomatis mereka sangat euforia dan menyambut dengan entusias Dan itu sebabnya kenapa emas bergerak sangat fantastis Sampai saat ini 2260 kurang lebih hanya sedikit lagi untuk menyentuh level 2300an Persis dengan apa yang kita gembar-gemburkan sepanjang satu atau bahkan dua minggu terakhir Nah masalahnya adalah apakah data ini cukup sudah untuk menyakinkan pasar Ataupun bahkan pejabat threat Ternyata Powell di malam harinya memberikan statement yang kurang lebih sebetulnya tidak terlalu mengembirakan bagi pasar Tapi ya seperti yang terlihat bahwa yang terpenting atau yang digaris bawahnya adalah Dia tidak menyebutkan kembali bahwa ada potensi kenaikan semua kalau ternyata inflasinya masih tetap tinggi Jadi apapun ceritanya inflasi yang tetap membandal ataupun tidak mencapai target atau belum mencapai target Setidaknya mereka tidak akan ada pertimbang untuk melakukan kenaikan semua Walaupun ya pahitnya adalah satu minggu terakhir kita dapatkan sinyal dari Waller ataupun Bostik Yang mengatakan bahwa mereka masih mendukung untuk katakanlah suku bunga tinggi lebih lama Jadi ini yang akan menjadi ambigu dan jawabannya akan tertuju kepada non-famperol nanti Jumat Nah kemudian ada sinyal terkait dengan pemangkasan sungai yang lainnya bukan dari Fed yaitu dari pejabat ECB Kali ini Robert Holtzman yaitu Gubernur Bank Australia yang juga merupakan member dari ECB Mereka mengatakan bahwa kemungkinan ECB kelihatannya bisa saja melakukan pemangkasan lebih cepat dari Federal Reserve Dan hal ini ditandai dengan kondisi data ekonomi ataupun perekonomian lebih tepatnya Tumbuh dengan lebih lambat dibandingkan kondisi ekonomi Amerika Tentunya inilah yang membuat kenapa Holtzman mendukung untuk potensi pemangkasan sungai lebih cepat Dan semuanya balik lagi tentang data Jadi beberapa data ekonomi ke depan termasuk flash API yang akan dirilis untuk minggu ini dari zona Eropa Harap diperhatikan Kalau ternyata data-data itu akan relatif melunak Lalu kemudian terkait dengan GDP ataupun bahkan data-data ekonomi lainnya relatif lebih rendah Maka otomatis itu yang akan menekan mata uang euro Nah ini adalah kaitannya dengan tindakan BOJ Semua menantikan apakah BOJ akan melakukan intervensi apa tidak Saya ulangi teman-teman dan bertegas kembali Bahwa setiap ada komentar dari Kementerian Keuangan ataupun dari pejabat BOJ Terkait dengan mencermati pergerakan mata uang secara seksama Atau bahkan mengkomentari dengan kalimat Pergerakan forex yang kecenungannya tidak menggambarkan fundamental dan selesai-selesai Itulah bentuk verbal intervention atau intervensi verbal Yang dibutuhkan market adalah real intervention Di mana BOJ masuk ke pasar untuk membeli yen dan melepas USD Dengan kata lain disitulah tindakan untuk memperkuat yen Kemudian membanjiri pasar dengan USD Dan itu juga yang akan berdampak secara global Kalau itu terjadi maka kemungkinan dukungan terkait dengan kenaikan Ataupun rally di komunitas emas saya rasa masih bisa terjadi Itu sebabnya sebenarnya kita punya beberapa aspek yang akan ditinjau Selain data ekonomi Amerika tapi juga terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh BOJ So, kenali tanda-tanda ini teman-teman Kalau ternyata kita menginginkan terkait dengan intervensi Sebetulnya intervensi tahap pertama adalah intervensi verbal Sayangnya dalam satu atau dua minggu terakhir Kita tidak melihat adanya pergerakan yang lebih real Bahkan dalam satu bulan terakhir saya mencatat Kalimat-kalimat itu sepertinya pengulangan Yes, memang efektif dan itu sempat menekan turun USD Japanese Tapi seberapa lama? Hanya sebentar Dan seperti yang sepertinya saya ingatkan juga Kalau ternyata cuma verbal intervention Itu hanya menggerakkan atau menekan USD Japanese Sekitar 70 atau maximum 100 poin Setelah itu dia akan kembali rebound Dan memaksa sampai kelever resistance tertentu Dan spekulan akan mendorong mata uang tersebut akan kembali naik Nah, disinilah letaknya Kemungkinan kejelian ataupun Ya, kita anggap saja sinyal lebih lanjut dari BOJ yang kita harapkan Ya, sampai saat ini masih cukup intens Terkait dengan pembahasan ataupun pembicaraan Termasuk dari Perdana Menteri Jepang Kishida Yang bertemu dengan diplomat mata uang Kanda Ya, Kanda ini dikenal juga sebagai Misterian Jadi, kalau misalkan dia muncul di pasar Berarti itu ada tanda-tanda Kemungkinan dia sudah mulai memberikan isyarat Ataupun memberikan rekomendasi kepada BOJ Nah, BOJ tidak bisa bertindak sendirian, teman-teman BOJ harus berdasarkan instruksi Ataupun perintah dari Kementerian Keuangan Nah, langkah selanjutnya dari intervensi verbal Adalah menunggu apakah BOJ melakukan rate checks atau tidak Rate checks ini kaitannya dengan dia menelpon kepada broker Untuk mengecek berapa nilai USD Jepang Kishida saat itu Dan kemungkinan akan mendapatkan angka secara spesifik Baik itu bid ataupun as Selalu kemudian disitulah mereka hanya melakukan cross check terlebih dulu Nah, tapi dealer akan menunggu bank-bank lain Untuk segera melakukan penjualan USD Jepang Kishida secara besar-besaran Nah, tapi tunggu dulu Memang reaksinya akan turun Lalu kemudian jangan tergesa-gesa Karena tindakan dari BOJ baru akan muncul setelah rate checks itu terjadi Jadi rate checks yang akan terjadi Ataupun yang didilai efektif Kalau Anda melihat tanda-tanda bahwa USD Jepang Kishida turun secara cepat Dan juga relatif besar Lebih dari 100 poin Nah, tunggu sampai pantulan Dan disitulah letaknya kemungkinan BOJ akan memberikan keterangan Dan boom! Kemungkinan itu yang terjadi Tapi, nah ini dia BOJ kemungkinan akan bertindak atau menindak lanjut di hal tersebut Setelah ada instruksi dari Kementerian Keuangan Dan itu pun jaraknya bisa mingguan, bisa bulanan, bisa juga jam Jadi, ya tidak spesifik hanya dalam 1 menit, 2 menit, atau bahkan 10 menit Tapi tetap waspada Dan itu yang akan kita nantikan di minggu ini In case ternyata terjadi kenaikan Tapi feeling saya kemungkinan kita akan dapatkan resistance di tes terlebih dulu Dan bahkan kalau sampai tidak ada tindakan Mungkin saja mereka akan bertindak setelah non-famperol Hmm, ini menarik Kenapa? Karena tidak ada data ekonomi yang terlalu penting bagi Jepang Berarti mau tidak mau, data Amerika lah yang akan menjadi trigger ataupun pemicunya Seminggu ini ada beberapa data ekonomi Termasuk yang paling penting adalah data manufacturer PMI Ataupun service PMI dari beberapa kawasan Ada dari China Kemudian juga dari Amerika Lalu kemudian dari Inggris dan juga Uni Eropa Dan data di akhir pekan lalu, data China tergolong bagus Termasuk pagi ini juga tergolong bagus Kita tinggal tunggu data yang akan dilulus di hari Rabu atau hari Kamis dari China Saya rasa dengan tutupnya market Hang Seng Saya tidak masalah karena ini adalah libur pasca Kemudian besok perhatikan Kalau misalkan something happen with Wall Street malam ini Katakanlah rally yang lebih besar Maka mungkin besok Hang Seng akan terbantu dengan gepak Tapi di sisi lain, yang paling memicu untuk pergerakan Hang Sengnya Adalah data-data ekonomi dari China Membaiknya ekonomi Atau bahkan ada harapan terkait dengan stimulus Itu akan sangat positif untuk Hang Seng Kemudian kita beralih dengan Flash API Ataupun pertemuan OPEC Plus Yang digagas di tanggal 3 April Oke, khusus untuk pertemuan OPEC Kali ini saya tidak melihat adanya perubahan Dan bahkan ekonomi menganggap tidak akan ada perubahan eksiltasi Yaitu terkait dengan perubahan jumlah kapasitas produksi yang dipangkas Jadi kemungkinan mereka akan stay Dan itu akan diperpanjang sampai kuartal kedua Kuartal kedua, ini adalah awal kuartal kedua So April, Mei, Juni Itu adalah kuartal kedua Jadi kita tinggal tunggu Kebijakan tersebut kelihatannya juga sudah seperti biasanya Sudah diantisilasi market Dan itu sebabnya kenapa grup oil mengalami kenaikan Kita tinggal tunggu lagi Sampai di tanggal 3 April Biasanya kalau tidak ada pemangkasan tambahan secara sukarela Dari Arab Saudi ataupun dari Rusia Maka kemungkinan dampak kenaikan tersebut akan relatif terbatas Dan mulai terkoreksi Tapi kalau ternyata Arab ataupun Rusia Memberikan statement yang menambahkan pemangkasan produksi sukarela Nanti disitulah kita akan melihat 85 dolar saya rasa minggu ini bisa saja terjadi Nah, lalu kemudian non-farm payroll di hari Jumat Tapi sebelum itu juga mundur satu hari kebelakang Di hari Kamis ECB Minutes Kenapa saya cantumkan ini menjadi salah satu yang menjadi penting juga Karena beberapa pertemuan terakhir Ataupun katakanlah dengan statement-statement terakhir Dari beberapa pejabat ECB Kemungkinan memberikan isyarat bahwa mereka sudah confirm Sangat yakin Sangat ya bisa dibilang yaman Untuk melakukan pemangkasan tersebut di bulan Juni Nah, termasuk salah satu yang tadi sempat kita bahas adalah dari Holtzman Yang memperkirakan ECB bisa memangkas sukarela Lebih cepat dari Federal Reserve Dan saya jadi teringat dengan apa yang dilakukan oleh SNB Dua atau tiga minggu yang lalu Jadi, kalaupun misalnya itu terjadi Saya rasa sangat wajar kalau pemangkasan itu dilakukan Karena salah satunya adalah kondisi ekonomi dari Juni Eropa Yang cengoknya lebih lambat daripada Amerika Oke, kalian di ekonomi untuk pahlawan menti Kita akan fokus dengan data ESM Manufacturing PMI Lagi-lagi teman-teman Ada dua data di sini Ada versi SNB Global Yang juga dirilis bersamaan Kurang lebih 15 menit sebelumnya Kemudian juga data versi ESM Kalau seperti ini, seperti yang sudah-sudah saya akan menegaskan kembali kepada Anda Tetap fokus dengan data yang jam 9 Yaitu data versi ESM Walaupun misalkan, katakanlah di jam 20.45 Data versi SNB Globalnya relatif lebih kuat Belum tentu Dolar akan melanjutkan penguatan tersebut di jam 9 Jadi, perhatikan Bisa saja data ESM-nya malah lebih lemah Atau sebaliknya Data, katakanlah versi SNB Justru menunjukkan data yang lemah Ternyata data ESM-nya menguat Jadi, harap berhati-hati Saya akan lebih fokus kepada data ESM Yang kita butuhkan adalah ingat Data tersebut harus lebih lemah dari ekspertasi Supaya apa? Supaya ekspertasi untuk mendorong FED Memangkas hukuman lebih cepat Itu bisa segera terjadi So, kita tinggal tunggu saja Data lemah, itu yang diharapkan pasar Outlook untuk berikutnya Kita akan bahas di sore hari ini Dan seperti biasa Sepanjang bulan puasa Saya akan hadir lebih cepat Di jam 15.45 Terima kasih telah menonton